Al-Fatiha 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 juga kagak malu ada jual-jual motor gade emang begitu bang ini kalau dipikirin bang Rita ini bang Dewan ya ada wakil kita jadi kita udah tekan kontrak di hadapan Allah bahwa kita bersaksi engkau adalah Tuhan kami ya Rob maka ketika sudah bersaksi kita tidak pekal di alam arwah dipindahin lagi sama Allah melalui apa alam arham alam kandungan emak kita di perut emak kita kita hidup ternyata bang sembilan bulan ada yang tujuh bulan ada tujuh bulan itu bayi udah tua naik delapan bulan balik muda lagi sembilan bulan balik tua lagi makanya bocah kalau lahirnya tujuh bulan tua itu udah tua itu udah udah jadi sempurna ada yang tinggal tujuh bulan ada yang sembilan bulan di perut emak ada yang dua tahun wah yang keluar langsung jenggotan nih kelamaan ngetem ternyata kita hidup disitu empat bulan sepuluh hari ditiupkan ruh ditulis disitu dicatat oleh Allah rizki jodoh matinya udah ditulis sama Allah ditentukan empat bulan sepuluh hari oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidup kita sembilan bulan disitu hidup bang adanya kagak ada pintu kagak ada erang-erang gak ada ventilasi bang kemana bisa nafas kita disitu hidup sempurna jadi manusia pindah lagi kita gak kekal di alam rahim kemana ke alam dunia disini kita buktiin janji kita di alam arwah kepada Allah untuk tak korup ibadah kepada Allah di dunia kita hidup dari mulai bayi orok kemudian naik ke anak-anak ke remaja akil balik sampai remaja sampai dewasa sampai meninggal dunia ketika sudah masuk akil balik disitu janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita buktiin kita pengen melaksanakan ibadah tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah disini buktiin ibadah kita kenapa kita disuruh buktiin ibadah kita janji kita sama Allah karena kita gak kekal di dunia gak bakal kekal kita karena kita bakal pindah lagi almarhum wal makula babah haji namid udah pindah nih ke alam berikutnya alam barzat maka dalam kehidupan dunia ini kita disuruh banyakin ibadah kadang kita sering lupa janji kita sama Allah bukan abang semua yang ada disini kita semua sama yang namanya manusia tempatnya salah dan hilang boleh tukang ngomong nih kayak saya kayak gue sejarah kasih tukang ngomong emang salahnya diomongan lah tukang ngomong banyak salahnya tukang bangunan salahnya dibangunan tukang nulis salahnya ditulisan semuanya ada salahnya maka ketika kita salah diingatkan kembali kepada Allah agar kita untuk benar-benar taubat ibadah kepada Allah janji kita buktiin di dunia ini untuk apa? untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibadah ada ibadah yang goiru mahdo ada ibadah yang mahdo ibadah yang mahdo sholat kuasa kemarin kita kuasa itu ibadah yang hanya kita dengan Allah yang tahu orang lain kagak tahu bang kuasa itu ibadah rahasia cuma kita sama Allah kagaknya kuasa kagak ada yang bisa nilai gak ada teman kita ngomong kuasanya mantap lu tahu dari mana gue lihatin beludah mulu wah beludahnya seember belum itu mantap benar bang iya kalau ibadah yang lain gampang dinilai orang ada aja orang ngomong itu orang kayaknya semboyangnya khusus teman kita lu tahu dari mana gue lihatin sujudi lama itu orang kayaknya pergi hajinya lu tahu dari mana pulang haji gue lihatin takun banget ibadahnya orang masih bisa nilai begitu kuasa gak ada yang bisa nilai kenapa karena ibadah kuasa ibadah syriah cuma kita dengan Allah yang tahu inilah merupakan salah satu ibadah yang madho sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa kita tarawih kita tadarus qiyamul layl semua itu kita jalanin untuk apa untuk mengharap rindu Allah dengan keimanan karena puasa itu ada syaratnya dalam ilmu fikih sholat puasa zakat haji ada syarat dan aturannya termasuk puasa kemarin ada syarat puasa dalam ilmu fikih syarat puasa ada empat apa itu pertama islam yang kedua balik yang ketiga mampu yang keempat berakal berarti orang yang kagak puasa kemarin itu orang kurang syarat ini benar ini benar bang ustad dia kan orang istan kok puasa barangkali belum balik diarin apa orang belum balik oh ustad orang kalau dua masih belum balik barangkali gak mampu lagi sakit dari dia jangan jaga puasa antepin aja orang sakit oh sehat ustad baru nak peker gemuk silat ya berarti gila akal gak ada ini puasa itu ibadah yang mahto solat ibadah yang mahto ditempa kita satu bulan penuh kemarin untuk melakukan ibadah kepada Allah tadarus kiamulay dan lain-lain semuanya hanya untuk kepada Allah ada ibadah yang goyru mahto apa itu goyru mahto ibadah sosial kemasyarakatan kelar ibadah ramadhan khusus kepada Allah ada ibadah yang berkaitan dengan sosial kita ada hubungan haplum minan nas maka kelar ramadhan Allah berfirman walitu kemilul ibadah walitu kabbir Allah ala mahadakum wala alakum tashkurun sempurnakan bilangan puasamu satu bulan penuh baik 29 atau 30 hari maka kata Allah walitu kabbir Allah maka bertakbiran agungkan nama Allah besarkan nama Allah datang idul fitri kita saling bermaaf-maafan bersalam-salaman bukan sekedar tangan yang salaman hati saling salam-salaman ini ibadah yang goyru mahto salah satunya sosial kemasyarakatan ini suasana lebaran lebaran kesayang idul fitri kan kita bang Masya Allah berbondong-bondong datang anak datang orang tua orang tua di datangin saudara mau saudara kayak hidup di dalam surga surga itu begitu bang orang kalau lebaran itu mirip ke masyarakat surga masyarakat surga ketemu salaman senyumnya indah dilihatnya enak mukanya gak kayak patok kuburan patok kuburan serem banget bang makanya orang minta maaf itu mulia memberi maaf jauh lebih mulia kenapa karena memberi maaf rada susah minta maaf gampang ngasih maaf yang susah ada orang begitu bang makanya selesai ramadhan datang idul fitri rasulullah turun selesai memberikan khutbah idul fitri malaikat jibril datang bisikin rasulullah minta izin kepada rasulullah untuk doa kepada Allah apa doanya malaikat jibril yang diaminkan oleh rasulullah jibril berdoa ya Allah ya Rabb jangan kau terima puasanya ibadahnya ramadhan semuanya terawenya tadarusnya seorang anak yang durhaka sama orang tuanya rasulullah langsung ngaminin amin kalau jibril yang berdoa rasul yang ngaminin ilokan gak akan diterima nih doa berarti kan kalau ramadhan datang idul fitri anak orang tua datang minta redo artinya apa jangan sampai orang tua kita gak kita datangin jangan sampai orang tua kita masya Allah bicara orang tua tadi guru mahrif udah ngomong dia tau nyaksiin almarhum nih masya Allah sebagai putranya langsung nyaksiin bagaimana kelakuan beliau semasa hidupnya sayangnya luar biasa sama anak gak ada orang tua gak sayang sama anak bang kita yang kadang-kadang anak yang kurang perhatian mana ada jarang kita bang dikit-dikit anak orang tua dikit-dikit buat anak dikit-dikit buat anak tuh orang tua buat anak buat anak di rumah buat anak mana ada anak ngenemu jarang jangan kan suruh nambahin bandar orang tua jagainnya susah buru-buru nambahin yang ada abis malahan bener bang orang tua biasanya jangan kita nguremein bang masyarakat ramad kita guru kita tuh al-mukarom abuya ghaji nurul anwar lsi kita doain beliau merupakan sehat beliau sedang dalam karang sakit beliau waktu ngajar tuh bilang berbakti sama orang tua yang masih hidup hukumnya wajib lebih wajib lagi berbakti sama orang tua yang sudah gak ada beliau ngomong berarti almarhum babajin namid ini rombongan anak-anaknya udah lebih berbakti lagi jasa orang tua apalagi emak dah kalau kehitung dah kalau kereken mama nyung danakin bapak dah jangan pake ngeluh ya tahlilah ngaji banyak buah ini gimana mana lockdown mana 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 corona begini buyang orang tua tujuh hari tujuh malam begini ya ilah ilah itu belum seberapa ngurusin orang tua tujuh hari tujuh malam kita ngajir buah buah kita dari masih kecil biasanya kayak apa wah ilah bang bapak emang akala banyak orang laki kenapa tolong oh besek jangan banyak masukin bong kejok bong 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 orang tua laki bang masya Allah punya anak tengah malam masih melek aja matanya masih melek aja ngomongnya ayolah babak loh ini bocang apa tau dah matanya masih melek aja kurang ngantuk kok udah sampai buat lo orang laki akal lo banyak udah panik buat tidur bagaimana takut takutin akal banyak tuh wah bak akal banyak dia keluar rumah ngepe pojokan jendela sampai nongkrong tuh bapak ngomong wuk wuk binginya ngomong tidur 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 ada anjing di samping itu akhirnya punya ketakutan kok akhirnya punya tidur lansi babanya dia anjing anjing apa segitu orang tua laki terelanya masyaallah orang tua meriang sakit orang sakit masyaallah di uji kesabaran anak tuh rawatin orang tua yang lama sakit di uji kesabaran anak tuh dateng tengokin jangan gak ngarepin babanya ngarepin tentengan kagak asal lo kira hatinya lo nyampe jih tuh babanya oke hidup lagi nanya tuh boceh anak apa yang dirasain si babanya nyaut gak yang gue rasa-rasa lah begitu sakit babak lo kemarin gue bawa apa gue nanya apa yang dirasa apa bo berasa kali di dalam dia jangan iya ini memang hadisan begitu hanya paduan buruan minta maaf sama laki sama setahun luang udah lu nyung tangan aku buang bayang itu habis tubuh bang ngerepohin bang lebaran tiga hari beras habis manyun rt dicari dah kakak gue mana gue poto kopi buat lo TV mana katanya kakak katanya buat jargon ronda emang bansos belum kebagian minta ridonya begitu juga sama kita minta ridonya dengan istri kita artinya apa sama-sama minta ridonya insyaallah ibadah ramadhan kita diterima yang ketiga jibril berdoa ya Allah ya Rab jangan kau terima ibadahnya puasanya tarawih nyata darusnya ibadah ramadhan seseorang yang memutuskan tali silaturahim rasul mengucapkan amin disinilah kita diuji kita punya salah pasti namanya hidup bergaul kesalahan kita yang sengaja ngesengaja mulut yang kadang sering keluar gak enak kata-kata ternyata masuk ke dalam hatinya kita saling memaafkan minta ridonya bersalaman akhirnya apa ketika ramadhan dosa kita kepada Allah bersih dengan kita taubat dosa sesama kita manusia dihapus oleh Allah sehingga kita keluar ramadhan disebut idul fitri kembali kepada kesucian idul fitri beda sama lebaran jangan salah bang lebaran sama idul fitri lain lebaran memilik nasional siapa juga boleh ikut lebaran yang kagak puasa boleh ikut lebaran mau ketolan dia pake hidup kagak kerasa ya kakak lebaran aja wah lo kagak puasa bagaimana mau berasa kita yang puasa berasa banget pake hidup ngomong begitu agak kerasa ya kakau-kau ya ilang lo agak kerasa ya orang yang begitu banget ngikutin lebaran doang hidup puasa kagak ramai kagak lebaran paling bulu itu fitri wak lah kagak kagak seburu mandi minyak wang huyur kain dekatnya HR wuh dari dewan pake gue aja di afro mereknya duduk paling depan takbiran pojokan masih pakai nangis malekat negor lo ngapain nangis lalu terakhir kagak puasa kagak yang boyang begitu model boleh ngikut tebaran doang tapi gak sembarang orang yang boleh ngikutin hidul fitri siapa dia orang yang siang malam berjimpaku untuk berkorban ibadah kepada Allah dengan puasa dengan tarawih dengan tadarus kiamulayl saling bermahapapan dia lebaran artinya apa kayak yawma waladad hu'um muhu seperti baik yang baru dilahirkan sang ibunya suci bersih tanpa dosa dan noda alhamdul kita kayak baik udah lahir baik kagak ada dosanya orang banyak orang kita cium kapan aja enak orang siang malam sore tengah enak mulut nyim nenek jod mau sirih bedah makanya baik rezekinya lancar ada yang datang bawain babysit bawain bedak aseng bedak jongseng ada yang bawain handuk kecil ada yang bawain angkin ayunan ada yang buain rengginang belum belum punya gigi rengginang dimakan emaknya kenapa emak bisa makan rengginang keberkahan baik yang belum punya gigi eh dosa tadi ngomongin dosa kan ya iya dosa keberkahan bayi yang belum punya gigi ini ada gigi mendosa masya Allah kita pengen seperti itu bang inilah saatnya ketika kita hidup di dunia ini kita untuk menyiapkan diri untuk persiapan menghadap Allah pintu yang namanya kematian ada kehidupan lagi di sana maka kehidupan dunia permainan dan sandiwara yang namanya permainan hidup permainan yang namanya permainan macam-macam permainan ada batas waktunya main apa aja dibatasi waktu main bola ada batas waktunya sekarang udah pada di cancel semua jadwal liga kampion apalagi seru-serunya di cancel udah semuanya gak main liga inggris gak ada udah seri A gak ada yang namanya main bola kan ada waktunya 45 x 2 90 menit waktu normal para pemain bola tahu waktu dibatasi yang namanya Cristiano Ronaldo Lionel Messi David Villa Iniesta Pedro Puyol Karimban Zema Charles Puyol itu Charles Puyol mantan pemain Barcelona yang nomor punggung 5 rambutnya gondrong tuh pemain belakang dia gue kalau nyerang ke depan mukanya kayak beri prima dia akan dapet operan dapet asis dari Iniesta langsung disundul cakep malah nanya Pak Goveang masuk gue Cristiano Ronaldo apelah gitu ya di Juventus adiknya di Real Madrid dia Margaret Bell sekarang di Real Madrid pindah nih Ronaldo CR tuh kemana ke Juventus naik lagi namanya itu tendangan Juventus wow Cristiano Ronaldo tendangan bengkok pisang kalau tendangan bebas tuh miring cakep bang atur tendang gol cakep bang keren belok 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 NPS tau itu pemain bola tau waktu dibantesin makanya dia cari cara rame-rame satu tim untuk apa untuk ngejebolin gol golin gawang lawan kalau gol kita banyak poin banyak poin banyak jadi pemenang pemenang dikasih piala sama kita hidup di dunia lagi main ada aturannya aturan mainnya dibatesin waktu ada 40 tahun 50 tahun 60 tahun maka kita waktu dibatesin tau nih kita bakalan mati maka cari cara cari taktik buat ngumpulin poin ngumpulin amal soleh ketika amal soleh kita banyak poinnya banyak dikasih piala sama Allah pialanya kaget tanggung-tanggung fadghuli fadghuli fi aibadi fadghuli jannati masuklah kamu ke dalam golongan hambaku masuklah kamu ke dalam syurgaku alhamdulillah teman yang namanya main kan harus ngikutin aturan main ada yang ngawasin siapa jalannya pertandingan wasit makanya wasit itu asal kata dari bahasa Arab wasapo artinya tengah-tengah wasit polisi wasit jangan orang dibrak-brak mulu mal dibuka masih ditutup iya dong kalau jadi wasit harus tengah-tengah yang adil sekarang mal dibuka datang baju ke situ masih semuanya intrusi dong buka semuanya kita semua yang ditutup semua gak boleh kita itu gak ikut aturan bang sebenarnya fatwa MUI majlis ulama Indonesia ada di poin 4 di poin 5 bagi yang zona hijau boleh melaksanakan sholat jumat boleh melaksanakan sholat idul fitri bikin acara kegiatan keagaman begini termasuk kita informasi berita tarumah jaya salah satu kecamatan yang zona hijau satu kabupaten ini ada 13 bang 13 kecamatan yang zona hijau jadi boleh gak usah pakai ribut kita orang mau bikin trawai silahkan di masjid jangan dilarang-larang artinya apa fatwa MUI diprintir sama pemerintah pinternya bagaimana artinya apa udah gak usah ada kegiatan di masjid semua akhirnya tutup semua takut semua kita kalau itu aturan kita bersalah semua yang pakai masker pakai masker yang gak kagak duduk juga kedeketan kenapa kita berani begini karena zona hijau benar gak ada kita menyalahi datang ke masjid pakai masker ada cuci tangan gak ada jadi kalau ada sesuatu yang ngomong begitu besok kita trawai kata dikejar-kejar polisi dukungan kagak bang jangan takut kita udah ada fatwa dari MUI kecuali ada zona merah gak boleh memang melaksanain disitu sholat rawek gak boleh sholat jumat gak boleh tutup boleh ke masjid jumat doang zohor tetap aja di masjid ada kegiatan asar tetap ada di masjid ada kegiatan itu busanya ditutup ditutup semua gak ada kegiatan salah jangan diartikan kayak begitu makanya kita kudu cerdas masyarakat orang ketakutan orang ketakutan iya sekarang udah alhamdulillah ya gak kampung kita gak ada nih tarungan jahe begitu deh gak ada tarungan jahe yang kena ODP karena satu alhamdulillah kagak negatif semuanya kita alhamdulillah mudah-mudahan kita semua berhindar dari wabah amin jangan menyepelehin kita wah udah bebas jangan menyepelehin tetap kita waspada jangan kita jaga kebersihan cuci tangan kita jaga kebersihan kita pakai minyak wangi hand sanitizer kita pakai dan kita kesanain semua masker kita pakai tetap kita waspada kenapa karena kita gak tahu gitu loh makanya ini penting hidup permainan ada wasitnya sama kita hidup di dunia juga ada wasitnya siapa wasitnya ada yang ngawasin CCTV-nya Allah Rokim Atif yang ngawasin kita siang malam yang gak pernah tidur dia bikin kesalahan dicatat bikin kejelekan dicatat bikin kebaikan dicatat semua hidup permainan dan sandiwara yang namanya sandiwara sinetron sinetron ada batas waktunya lagi seru nonton sinetron ramai nih berantem sinetron serbu mau hampir berantem ya gak sama galga undang berantem semuanya tuh sinetron orang ketiga ya gak ada tuh si Yuni berantem sama si Afifah ada ngerebutin siapa ngerebutin si Aris eh bener bang karena memang si Aris nih demen banget sama Yuni pencakapan Yuni sama si Afifah bingung dia bertemu di hutan bulan temi si Afifah dateng tuh si Aris akhirnya berunti tulisan pojokan TV ada tulisan bersambung kesel banget mamanya nenek-nenek enggak kesel banget Ustadz ya abis lagi seru-serunya ini dia begitu hidup juga begitu bang kadang-kadang orang lagi naik karirnya mati lagi naik-naik karirnya lagi jaya-jayanya lagi hebat-hebatnya mati almarhum wal-mahkullah sahabat saya Ustadz Jebri 40 tahun 3 hari umurnya berulang tahun 3 hari naik motor minjang 650 cc penceng muat yang ngebut abrak pohon palem palanya kecedor pohon palem mati pala kecedor pohon palem mati tuh pala pala kecedor pohon palem mati gak jagain pala pala jagain sebab ada pala kecedor mati ada pala kecedor hidup pakai nanya apa itu epok ini ya Allah eh 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 waduh pun gak waduh tawanya lagi ya elah begitu kira-kira Olga Sabudra mati 32 tahun bang semudah-mudahnya penghasilan dia tuh di OPJ woyah logo 1 miliar sebulan wah hebat wah eh mati masih muda justru belum lama tuh BCL lakinya siapa namanya tuh iya hasraf mati kok 40 tahun sih hasraf gua anton gua anton gua anton gua cakep keren mati BCL lakinya tuh di janda sekarang dia kan cerah dia tinggal mati menurut ilmu ilmu fikir itu kalau di cerah mati berarti dia masa idanya 4 bulan 10 hari hitung-hitung kemarin dia meninggal 18 Februari dia harus hitung-hitung tuh si asraf meninggal 18 Februari berarti 4 bulan 10 hari itu jatuhnya tanggal 29 Juni 2020 udah habis masa idanya BCL ayo datar syukur-syukur dia pake bunti kalau bunti lama lagi beranak budu mati semuanya hidup permainan makanya kita malam ini saya yakin sama almarhum Bapak Jinamid saya yakin Bapak Jinamid orang min ahlil khair amin orang yang min ahlil khair min ahlil jannah kenapa karena semasa hidup beliau rajin beliau bukan hanya sekedar ibadah kepada Allah ibadah yang mahdo ada ibadah goiru mahdo sosial kemasyarakatan beliau bergaul beliau sering datang ke tempat-tempat tahlim pengajian tahlilan orang yang seperti ini insyaallah yang dirindukan surganya Allah subhanahu wa ta'ala kita kepengen meninggal dunia itu bang ninggalin amal yang baik amin gajah mati ninggalin gading macan mati ninggalin belang begitu manusia kita meninggal dunia supaya dikenang kebaikan-kebaikan kita wuzhkuru mahasina mautakum sebutin kebaikan-kebaikan orang tua orang-orang yang sudah meninggal dunia insyaallah dengan kita sebutin kebaikan-kebaikan beliau almarhum kita akan meniru mengikuti jejak dari orang-orang yang soleh orang-orang yang baik insyaallah kita semua tergolong orang-orang yang baik dan kumpul barang kita sama orang-orang yang baik amin ya rabbal alamin kumpul di dunia dan kumpul pulang nanti bersama di surga dengan orang-orang soleh amin ya rabbal alamin ini peringatan buat kita semua mudah-mudahan kita semua dengan nasihat pematian ini semakin meningkat kualitas iman taqwa kita kepada Allah untuk sama-sama kita bertakarut insyaallah kita semua meninggal dunia berharap selalu kepada Allah dengan doa yang sering kita baca Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut kita dimudahkan dalam syakaratil maut dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu yang sering kita baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah kita pengen meninggal muhadap Allah dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal alamin baca fatihah buat orang tua kita almarhum babah haji namid bintong satun dan almarhumahnya haja mariamah binti syarifudin mudah-mudahan beliau almarhum dan almarhumah dan almarhumin keluarga besar beliau yang puni dosa-dosanya Allah terima amal kebaikannya Allah menjadikan kuburnya menjadi rabbah min riyadil jinan amin ya rabbal alamin kita yang masih hidup dipanjangkan umuh dalam tuat ibadah Allah berikan sehat walafiah Allah kasih rizki yang banyaknya halal barokah Allah jauhkan kita dari balak Allah jauhkan dari musibah Allah jauhkan dari penyakit Allah jauhkan dari virus dan mudah-mudahan virus corona di Indonesia buruan pergi insya Allah normal kembali kehidupan kita ekonomi kita hidup lagi kita bermasyarakat hidup lagi insya Allah semuanya berjalan dengan normal kita doain para pemimpin-pemimpin kita Allah berikan kekuatan kesabaran dalam mengayomi kita semua insya Allah pemimpin-pemimpin kita takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya amin ini saja barangkali sekelumit yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan manfaat buat pribadi Al-Fakir dan bermanfaat buat kita semua dan Allah mohon maaf banyak-burang banyak kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin arah sekalian kalau kita dengarkan maizotunah hasanah mudah-mudahan selamat menikmati awan-awan 1,2, sipah 1,2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati